Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Alhamdulillah Kita telah memasuki tahun 2024 Tahun politik Tahun yang menentukan arah kepemimpinan Indonesia Lima tahun mendatang Sekaligus tahun penuh harapan Akan hadirnya kebijakan dan program-program pemerintah Yang lebih berpihak kepada rakyat Karenanya di tengah-tengah perjalanan saya Berkampanye di Jawa Barat ini Saya berhenti sejenak di kota Bandung Tempat saya dilahirkan Tumbuh kembang Semasa remaja Hingga Menemukan Jodoh saya disini Di kota ini pula Pak SBY Menghabiskan lebih dari Separuh masa pengabdiannya Di militer Untuk itu Dari kota perjuangan Yang penuh sejarah dan kenangan ini Izinkan saya untuk menyapa dan berbicara Kepada 204 juta rakyat Indonesia Yang memiliki hak pilih Pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang Hadir bersama saya di ruangan ini Para petani dan nelayan Guru honorer Pelaku dunia usaha Pelaku UMKM Buruh Ibu rumah tangga Veteran Seniman Dan dari kalangan profesi lainnya Serta para pelajar Mahasiswa Dan masyarakat yang mewakili Berbagai macam komunitas Hadir pula bersama kami Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Bagi kami Pak SBY seperti Kresna Dalam tokoh pewayangan Sebagai pengayum Dan pelindung Kresna juga kita kenal Sebagai sosok Atau tokoh Pemelihara perdamaian Keadilan Dan kesejahteraan Rakyat Indonesia Yang saya cintai Dan saya banggakan Yang menjadi Perhatian masyarakat saat ini Adalah Dinamika Pemilihan Presiden Apalagi di setiap Acara debat publik Lebih dari 53% Pemirsa televisi Menyaksikannya Hal ini Sangat dimengerti Karena memang Memilih pemimpin bangsa Akan menjadi Perhatian Masyarakat Luas Namun Dalam pemilu 2024 ini Dimana Pilpres Dan Pilek Akan dilaksanakan Secara serentak Maka Sebagai Peserta Pilek Partai Demokrat Tetap memiliki Kewajiban Dan tanggung jawab Politik Untuk Menyampaikan Intisari Dari Visi Misi Dan pandangan Politik kami Ada pun Dalam konteks Pilpres Tentu saja Partai Demokrat Juga terus Berpartisipasi Dan berkontribusi Untuk memenangkan Prabowo Gibran Sebagai pasangan Capres-Cawapres Yang kami usung Beberapa kali Saya Mendampingi Kampanye Pak Prabowo Di Jawa Barat Banten Sumatera Barat Jawa Timur Dan Aceh Para kader Dan simpatisan Partai Demokrat Juga Hadir Sukacita Menyambut Kedatangan Bapak Prabowo Mimbar hari ini Adalah forum Untuk Menyampaikan Visi Dan perjuangan Partai Demokrat Lima tahun ke depan Yang akan Kami perjuangkan Melalui Lembaga eksekutif Juga Lembaga Legislatif Baik pusat Maupun Daerah Apabila Bapak Ibu Saudara Kami Rakyat Indonesia Merasa cocok Dengan apa yang Hendak diperjuangkan oleh Partai Demokrat Tentu saja Kami sangat Memerlukan Dukungan Bapak Ibu Saudara Saudara Sekalian Agar Perjuangan tersebut Dapat Dicapai Dengan Baik Saudara-saudara Dalam Dalam Beberapa Kesempatan Bertemu Dengan Masyarakat Di Berbagai Daerah Baik Saat Saya Berkunjung Ke Sumatera Kalimantan Sulawesi Nusa Tenggara Maupun Di Berbagai Wilayah Jawa Muncul Pertanyaan Dari Kalangan Masyarakat Apakah Demokrat Masih Bisa Memperjuangkan Agenda Perubahan Dan Perbaikan Seraya Melanjutkan Hal-hal Yang sudah Baik Sementara Tidak Ada Kader Demokrat Yang menjadi Calon Presiden Atau Calon Wakil Presiden Jawabannya Tetap Bisa Dilakukan Karena Faktanya Hampir Di semua Koalisi Ada Unsur Pemerintahan Dan Unsur Di luar Pemerintahannya Artinya Sebetulnya Posisi Kita Sama Saja Terkait Agenda Perubahan Dan Perbaikan Sebelum Demokrat Resmi Mengusung Bapak Prabowo Subianto Telah Dilakukan Dialog Yang Intensif Di tingkat Majelis Tinggi Partai Pada Prinsipnya Bapak Prabowo Mewadahi Pemikiran Partai Demokrat Untuk Melakukan Agenda Perubahan Dan Perbaikan Seraya Melanjutkan Hal-hal Yang sudah Baik Bahkan Saya sudah Menyampaikan Langsung Terkait Hal ini Pada Saat Deklarasi Bapak Prabowo Subianto Sebagai Calon Presiden Di Jakarta Maupun Ketika Kami Melakukan Pembekalan Bagi Seluruh Calon Anggota Legislatif Dari Partai Demokrat Yang juga Dihadiri Secara Langsung Oleh Bapak Prabowo Di Madiun Jawa Timur Beberapa Saat Yang Lalu Untuk Itu Pada Agenda Pidato Saya Kali Ini Saya Akan Berbicara Tentang Konsistensi Arah Sikap Dan Posisi Politik Serta Perjuangan Partai Demokrat Dengan Tema Kesejahteraan Untuk Semua Kesejahteraan Tidak Diartikan Secara Sempit Hanya Berbentuk Terpenuhinya Kebutuhan Rakyat Yang Bersifat Fisik Dan Material Seperti Pekerjaan Penghasilan Dan Daya Beli Tapi Juga Terpenuhinya Kebutuhan Yang Bersifat Non Fisik Seperti Keamanan Kedamaian Kerukunan Ketentraman Kebebasan Dan Juga Keadilan Rakyat Indonesia Yang Saya Cintai Dan Banggakan Pada Berbagai Kesempatan Bertemu Dan Berdialog Dengan Masyarakat Banyak Yang Mengeluhkan Tentang Mahalnya Harga-harga Sembakong Langkanya Barang-barang Bersubsidi Seperti Pupuk Untuk Petani Dan Solar Untuk Nelayan Masyarakat Juga Banyak Yang Bercerita Tentang Beban Utang Yang Melilit Kehidupan Mereka Sementara Sementara Itu Di kalangan Anak Muda Tidak Sedikit Yang Mengaku Sulit Mendapatkan Pekerjaan Padahal Mereka Sudah Kuliah Mereka Sudah Sekolah Banyak Juga Yang Menjadi Korban PHK Sedangkan Pada Tahun 2030 Indonesia Akan Mencapai Puncak Bonus Demografi Penduduk Berusia Produktif Meningkat Secara Signifikan Namun Pada Saat Ini Lebih Dari Separuh Pengangguran Terbuka Di Indonesia Justru Didominasi Oleh Anak Anak Muda Berusia 15 Hingga 40 Tahun Mereka Adalah Generasi Z Dan Milenial Yang Sebenarnya Memiliki Energi Dan Kreativitas Yang Tinggi Selain Itu Saya Juga Sering Mendengar Dan Mengamati Betapa Sulitnya Generasi Muda Dan Keluarga Baru Untuk Memiliki Rumah Hunian Yang Layak Penyebabnya Tingginya Harga Rumah Hunian Saat Ini Tidak Sebanding Dengan Penghasilan Mereka Di Sisi Lain Ada Fenomena Di Kalangan Masyarakat Yang Semakin Merasa Takut Untuk Menyampaikan Pendapat Siapapun Yang Merasa Lebih Kuat Ada Kecenderungan Untuk Menekan Yang Lemah Tersinggung Sedikit Masing-masing Pihak Saling Menuntut Dan Melaporkan Situasi Ini Semakin Kompleks Dengan Maraknya Hoax Dan Ujaran Kebencian Jika Jika Kondisi Ini Dibiarkan Maka Akan Memecah Belah Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Sementara Itu Bangsa Kita Yang Majemuk Ini Sangat Rentan Terhadap Perpecahan Masyarakat Yang Sejahtera Tentu Saja Menginginkan Kebebasan Keadilan Keamanan Kerukunan Kedamaian Dan Kententraman Untuk Mewujudkan Kondisi Tersebut Itu Semua Bukan Semata Mata Hanya Menjadi Tanggung Jawab Pemerintahan Saja Tetapi Menjadi Tanggung Jawab Kita Semua Kita Bersama Sebagai Sebuah Bangsa Itulah Mengapa Partai Demokrat Telah Memikirkan Dan Merumuskan Secara Seksama Agenda Perubahan Dan Perbaikan Seraya Melanjutkan Yang Sudah Baik Agar Tidak Hanya Menjadi Janji Janji Belaka Sebagai Implementasinya Melalui Perjuangan Partai Demokrat Lima Tahun Kedepan Kami Akan Memperjuangkan Lima Agenda Besar Nasional Yang Hakikatnya Adalah Peningkatan Serta Perbaikan Yang Diperlukan Pada Hal-hal Sebagai Berikut Pertama Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat Kedua Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Lingkungan Hidup Ketiga Kualitas Penegakan Hukum Dan Keadilan Keempat Kehidupan Demokrasi Dan Kebebasan Rakyat Dan Kelima Tata Kelola Pemerintahan Dari Kelima Agenda Besar Tersebut Kami Menjabarkan Dalam Empat Belas Program Prioritas Partai Demokrat Yaitu Pertama Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Agar Hidupnya Makin Layak Kedua Meningkatkan Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Untuk Rakyat Termasuk Generasi Muda Dan Kaum Perempuan Ketiga Meningkatkan Perlindungan Dan Bantuan Kepada UMKM Melalui Pelatihan Akses Permodalan Dan Pemasaran Keempat Melanjutkan Semua Program Program Pro Rakyat Era Pemerintahan Presiden SBY Dan Presiden Jokowi Kelima Meningkatkan Kembali Pertumbuhan Ekonomi Menuju 6% Atau Lebih 7% Kontrol Utang Pemerintah Dan BUMN Agar Ekonomi Nasional Tumbuh Lebih Sehat 8% Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Termasuk Infrastruktur Di Pedesaan 9% Meningkatkan Pembangunan SDM Indonesia Melalui Pendidikan Berkualitas Dan Terjangkau Dari SD Hingga Perguruan Tinggi Kesepuluh Meningkatkan Infrastruktur Dan Fasilitas Kesehatan Serta Kualitas Dan Kemudahan Pelayanan Kesehatan Di Seluruh Tanah Air Kesebelas Menyelamatkan Bumi Dan Lingkungan Kita Yang Makin Terancam Oleh Krisis Iklim Dua Menjamin Pendegakan Hukum Termasuk Pemberantasan Korupsi Yang Dilaksanakan Secara Adil Dan Tidak Tebang Pilih Tiga Belas Meningkatkan Kualitas Kebebasan Sipil Dan Kemerdekaan Pers Untuk Menjaga Dan Merawat Pilar Pilar Demokrasi Dan Terakhir Keempat Belas Menjaga Nilai-nilai Kestaraan Dan Keseimbangan Antara Lembaga Negara Sesuai Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Presidensial Dari Empat Belas Program Prioritas Tersebut Fokus Utama Kami Tentu Bagaimana Meningkatkan Kesejahteraan Untuk Seluruh Rakyat Indonesia Demokrat Akan Menjadi Garda Terdepan Dan Motor Penggerak Untuk Upaya Itu Orientasi Pembangunan Pembangunan Dianut Partai Demokrat Adalah People First Rakyat Tidak Boleh Susah Harus Makin Sejahtera Rakyat Tidak Boleh Susah Harus Makin Sejahtera Caranya Kita Harus Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi 6% Atau Lebih Kita Harus Terus Perbaiki Iklim Investasi Untuk Menunjang Pembangunan Tentu Pembangunan Yang Tidak Harus Merusak Lingkungan Selain Itu Kita Harus Mengendalikan Utang Pemerintah Dan BUMN Agar Ekonomi Nasional Tumbuh Lebih Sehat Ekonomi Yang Tumbuh Tinggi Akan Membuka Lapangan Pekerjaan Yang Semakin Luas Rakyat Harus Punya Penghasilan Yang Memadai Dengan Begitu Rakyat Akan Punya Daya Beli Yang Tinggi Kita Juga Harus Memajukan Dunia Usaha Dan Investasi Termasuk Memperkuat UMKM Diantaranya Dengan Memberikan Insentif Permodalan Memberikan Keringanan Serta Kebijakan Lainnya Yang Mendukung Terciptanya Lapangan Kerja Seluas Luasnya Jika Dunia Usaha Maju Kaum Buruh Dan Para Pekerja Juga Lebih Sejahtera Dan Tidak Dihantui Oleh Ancaman PHK Tak Lupa Kita Perbaiki Tata Kelola BPJS Ketenaga Kerjaan Dan Juga Sistem Pelayanan Dan Perlindungan Bagi TKI Selain itu Partai Demokrat Demokrat Akan Memperjuangkan Agar Harga Harga Kebutuhan Pokok Menjadi Lebih Murah Subsidi Pupuk Untuk Para Petani Subsidi Solar Untuk Para Nelayan Juga Harus Tersedia Dan Terjangkau Stop Impor Pangan Saat Panen Kemudian Partai Demokrat Juga Akan Memperjuangkan Agar Gaji ASN Guru Tenaga Kesehatan TNI Polri Perangkat Desa Dan Pensiunan Naik Setiap Tahun Sesuaikan Gajinya Dengan Tingkat Inflasi Jangan Sampai Gaji Mereka Tekor Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Sehari Hari Dan Juga Angkat Pegawai Dan Guru Honorer Menjadi ASN Secara Bertahap Rakyat Indonesia Yang Saya Cintai Sementara Itu Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kita Membutuhkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Untuk Itu Kita Akan Melakukan Pembangunan Kapasitas Dan Karakter Bangsa Yang Terintegrasi Antara Pendidikan Formal Di Sekolah Dan Pendidikan Informal Baik Di Lingkungan Keluarga Maupun Masyarakat Kita Juga Akan Meningkatkan Akses Terhadap Pendidikan Baik Di Kota Maupun Di Desa Untuk Menghasilkan SDM Yang Berpengetahuan Dan Memiliki Keterampilan Khusus Kita Lanjutkan Beasiswa Prestasi Termasuk Beasiswa Untuk Golongan Kurang Mampu Seperti Dana Bos Beasiswa LPDP Bidik Bidik Misi Beasiswa Santri Yang Sudah Ada Sejak Era Pemerintahan Presiden SBY Dan Kini Dilanjutkan Oleh Pemerintahan Presiden Jokowi Kita Juga Akan Memperkuat Kerjasama Antara Pemerintah Lembaga Pendidikan Dan Dunia Usaha Agar Lulusan Pendidikan Kita Lebih mudah Terserap Pelapangan Kerja Sesuai Pengetahuan Dan Keterampilannya Bangun Lebih Banyak Infrastruktur Dan Fasilitas Pendidikan Termasuk Memperbaiki Sekolah Madrasah Dan Pesantren Pesantren Kita Tingkatkan Kapasitas Dan Kesejahteraan Guru Serta Tenaga Pendidikan Terkait Dengan Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Kita Akan Membangun Sistem Kesehatan Terpadu Secara Nasional Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kesejahteraan Dokter Dan Tenaga Kesehatan Serta Pembangunan Rumah Sakit Dan Puskesmas Baik Di Wilayah Tertinggal Terdalam Maupun Terluar Kita Juga Akan Memperbaiki Kualitas Layanan Dan Tata Kelola BPJS Kesehatan Keberadaan BPJS Kesehatan Yang Telah Digagas Dan Diundangkan Sejak Era Pemerintahan Presiden SBY Merupakan Wujud Keberpihakan Negara Pada Yang Lemah Ketika Rakyat Miskin Sakit Negara Hadir Untuk Memberikan Jaminan Layanan Kesehatan Yang Layak Kedepan Kedepan Tidak Boleh Lagi Ada Antrian BPJS Yang Sangat Panjang Dan Melelahkan Yang Tidak Kalah Penting Kita Juga Akan Terus Memperjuangkan Anggaran Wajib Untuk Sektor Kesehatan Minimal 5% Dari APBN Hadirin Sekalian Rakyat Juga Menginginkan Pembangunan Ekonomi Tetap Diimbangi Dengan Terjaganya Demokrasi Kebebasan Dan Penegakan Hukum Yang Adil Untuk Itu Partai Demokrat Akan Memperjuangkan Kebebasan Sipil Dan Demokrasi Di Negeri Kita Demokrat Akan Menjamin Hak Rakyat Untuk Berbicara Berpendapat Dan Berpartisipasi Dalam Kehidupan Politik Berbangsa Secara Sah Dan Konstitusional Kami Juga Akan Mengawal Agar Penegakan Hukum Termasuk Pemberatasan Korupsi Berjalan Seadil-adilnya Dan Tidak Tebang Pilih Hadirin sekalian Rakyat Indonesia yang saya Hormati Kami Mengerti Keadaan Indonesia Saat ini Termasuk Keadaan Ekonomi Khususnya Kemampuan Fiskal Dan Keuangan Negara Karenanya 14 program Prioritas Partai Demokrat Yang Saya Sampaikan Tadi Kami Yakini Bisa Dilaksanakan Dan Dicapai Sesuai Dengan Target Dan Sasaran Karena Menurut Kalkulasi Kami Semua Masih Dalam Batas Kemampuan Keuangan Dan Anggaran Negara Selain Itu Hampir Semua Program-program Tadi Sudah Pernah Dilakukan Oleh Presiden SBY Dengan Hasil Yang Nyata Baik Itu Capaian Ekonomi Maupun Capaian Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Sudah Terbukti Hasilnya Alhamdulillah Di era Pemerintahan Presiden SBY Ekonomi Indonesia Tumbuh Rata-rata 6% Sukses Menciptakan 10 Juta Lapangan Kerja Baru Jumlah Pelaku UMKM Meningkat Lebih Dari 16 Juta Unit Baru Angka Pengangguran Juga Berhasil Turun Secara Signifikan Dari Sekitar 11% Menjadi 5,7% Karena Rakyat Punya Pekerjaan Maka Rakyat Memiliki Penghasilan Yang Memadai Sehingga Memiliki Daya Beli Karenanya Indonesia Sukses Mengentaskan 8,6 Juta Orang Dari Garis Kemiskinan Selanjutnya Pendapatan Perkapita Masyarakat Indonesia Sukses Meningkat 350% Naik 3,5 kali Lipat Karena Pendapatan Masyarakat Dan dunia Usaha Meningkat Maka Penghasilan Negara Atas pajak Juga Meningkat Pesat Apalagi Sumber APBN Kita Hampir 80% Berasal Dari Pajak Alhasil APBN Ketika itu Meningkat 400% Selama Masa Pemerintahan Presiden SBY Dengan Meningkatnya Pendapatan Negara Kita Memiliki Ruang Fiskal Yang Jauh Lebih Leluasa Sehingga Program-program Pro rakyat Bisa Diwujudkan Dan Dirasakan Manfaatnya Oleh Wong Cili Di antaranya Program BPJS Dana Desa Pupuk Bersubsidi Untuk Petani Solar Bersubsidi Untuk Nelayan Kur Kredit Usaha Rakyat PNPM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat BLT Bantuan Langsung Tunai Bantuan Sosial Bagi Disabilitas Lansia Dan Korban Bencana Alam Raskin Beras Untuk Masyarakat Miskin PKH Program Keluarga Harapan Dana BOS Bantuan Operasional Sekolah Beasiswa Bidik Misi Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi Beasiswa LPDP Hingga Beasiswa Santri Termasuk Berhasil Menaikan Anggaran Pendidikan Nasional Sebesar 478% Berkat Ruang Fiskal Negara Yang Memadai Indonesia Juga Mampu Melanjutkan Dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Yang Tertunda Sejak Era Reformasi Melalui Program MP3EI Master Plan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Bandara Kuala Namu Di Sumatra Utara Dan Bandara Sepinggan Di Kalimantan Timur Jalan Kelog Sembilan Di Sumatra Barat Serta Jalan Tol Bali Mandara Di Bali Adalah Beberapa Contoh Pembangunan Infrastruktur Di Era Presiden SBY Selain Infrastruktur Transportasi Ruang Fiskal Negara Saat Itu Juga Memungkinkan Untuk Membangun Infrastruktur Di bidang Energi Infrastruktur Pendidikan Dan Kesehatan Serta Memodernisasi Besar-besaran Alutsista TNI Dan Polri Namun Pembangunan Aspek Manusia Tidak Ditinggalkan Buktinya Gaji ASN Guru TNI Polri Dan Pensiunan Naik Setiap Tahunnya Selama 10 tahun Kenaikan Gaji Terjadi 9 kali Dengan Total Kenaikan 112 Persen Yang Tak kalah Pentingnya Pemerintahan SBY Juga Sukses Mengangkat 1,1 Juta Pegawai Dan Guru Honorer Menjadi ASN Secara Bertahap Dan Sesuai Kemampuan Keuangan Negara Selain Berhasil Membangun Ekonomi Dan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan Era Presiden SBY Dan Partai Demokrat Berhasil Mewujudkan Perdamaian Aceh Serta Menuntaskan Penyelesaian Konflik Vertikal Dan Horizontal Lainnya Seperti di Papua Ambon Sampit Dan Poso Pemerintahan Presiden SBY Dan Partai Demokrat Juga Berhasil Mengakhiri Embargo Militer Dunia Internasional Melunasi Hutang IMF Pada Tahun 2006 Sebelum Jatuh Tempo Serta Untuk Pertama Kalinya Indonesia Berhasil Masuk Menjadi Anggota G20 Pada Tahun 2008 Ketika Itu Indonesia Semakin Dihormati Dan Disegani Oleh Dunia Internasional Kemudian Pemerintahan Presiden SBY Terbukti Mampu Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi 6% Atau Lebih Di atas Bangunan Demokrasi Yang Kian Matang Tidak Terjadi Eksploitasi Politik Identitas Dan Politik Fitnah Yang Memecah Belah Kita Hukum Dijalankan Tidak Dengan Tumpul Ke Atas Dan Tajam Ke Bawah Atau Tumpul Ke Kawan Dan Tajam Kelawan Artinya Mitos Telah Dipatahkan Bahwa Kita Tidak Perlu Atau Pertumbuhan Ekonomi Terbukti Ketika Itu Keduanya Bisa Berjalan Beriringan Bapak Ibu Hadirin Sekalian Kalau Saya Mengangkat Berbagai Kebijakan Dan Program Pemerintahan Presiden SBI Yang Hasilnya Nyata Tadi Saya Tidak Bermaksud Hanya Untuk Bernostalgia Atas Masa Lalu Tujuan Saya Adalah 14 Agenda Perjuangan Demokrat Ini Bukan Sesuatu Yang Ngawang Ngawang Atau Hanya Lamunan Tetapi Pernah Dilakukan Di Masa Lalu Kalau Di Masa Lalu Pemerintah Dan Bangsa Indonesia Mampu Mencapai Sasaran Pembangunan Yang Tidak Mudah Tadi Maka Saya Yakin Dan Kita Semua Harus Yakin Bahwa Di Masa Depan Pemerintah Dan Bangsa Kita Juga Akan Mampu Melaksanakan Hal Yang Sama Bahkan Justru Lebih Baik Lagi Rakyat Indonesia Yang Saya Cintai Dan Banggakan Setelah Kami Menjelaskan Bahwa Agenda Kesinambungan Perubahan Dan Perbaikan Tetap Dapat Dilakukan Pada Posisi Partai Demokrat Di Koalisi Indonesia Maju Saat Ini Maka Kami Berharap Masyarakat Indonesia Bisa Mengetahui Konsistensi Demokrat Dalam Memperjuangkan Kehidupan Rakyat Yang Lebih Baik Berkaitan Hal Ini Saya Juga Meyakini Masyarakat Mengetahui Mengapa Demokrat Tidak Lagi Berada Di Koalisi Yang Lama Ini Terjadi Karena Perlakuan Kepada Partai Demokrat Yang Sungguh Tidak Mengindahkan Nilai Moral Dan Etika Yang Sepatutnya Kami Memohon Masyarakat Dapat Memahami Situasi Partai Demokrat Yang Sangat Tidak Mudah Waktu Itu Tetapi Saya Tidak Ingin Melihat Ke Belakang Kami Ingin Melihat Kedepan Karena Agenda Perjuangan Kami Perubahan Dan Perbaikan Serta Melanjutkan Hal-hal Yang Sudah Baik Tetap Dapat Kami Lakukan Di Tempat Kami Yang Baru Saat Ini Akhirnya Selaku Ketua Umum Partai Demokrat Saya Ingin Memastikan Seluruh Kader Partai Demokrat Akan Terus Memperjuangkan Kesejahteraan Dan Kemakmuran Untuk Seluruh Rakyat Indonesia Melalui Harapan Yang Diamanahkan Kepada Kami Baik Melalui Jalur Legislatif Eksekutif Pusat Maupun Daerah Pada Pemilu 2024 Mendatang Ini Harapan Rakyat Adalah Amanah Harapan Rakyat Adalah Tanggung Jawab Harapan Rakyat Adalah Perjuangan Demokrat Untuk Itu Dengan Segala Kerendahan Hati Kami Memohon Doa Dan Kesediaan Serta Dukungan Bapak Ibu Saudara Saudara Sekalian Dimanapun Berada Untuk Mewujudkan Semua Cita-cita Mulia Ini Bersama Partai Demokrat Terima Kasih Terima Kasih Perhatiannya Tuhan Bersama Kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demokrat Demokrat Partai kita Harapan Rakyat Demokrat Demokrat Selalu ada Bersama Rakyat 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 Keraya Terima kasih.